Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau dia di pihakku, Terhadap siapakah ku gentar, Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, Jikalau dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar, Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau dia di pihakku, Terhadap siapakah ku gentar, Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, Jikalau dia di pihakku, Terhadap siapakah ku gentar, Masmur 22 ayat 28 sampai 29 Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya, Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa Selamat pagi saudara-saudara, Marilah sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, Kita bersatu di dalam doa, Ya Tuhan Allah yang maha pengasih, Kami datang kepadamu, Mau mengarahkan hati kami, Mau membuka hati kami, Untuk disentuh di jamah diubahkan, Olehmu melalui firman Tuhan, Biarlah kiranya firman yang kami baca dan merenungkan, Itu membuat kami semakin memahami kebenaran, Dan semakin dimampukan untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan, Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa, Amin. Saudara-saudara, Saya akan membacakan Alkitab, Dari surat Roma, Pasal 4, Ayat yang pertama, Sampai dengan ayatnya yang ke-12. Jadi apakah yang akan kita katakan tentang Abraham, Bapak leluhur jasmani kita? Sebab, Jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, Maka ia beroleh dasar untuk bermegah, Tetapi tidak dihadapan Allah. Sebab apakah dikatakan Nas Kitab Suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, Dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya, Sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, Upanya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, Tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, Namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, Imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia, Orang yang dibenarkan Allah, Bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, Dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja? Atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham, Iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran, Berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapak semua orang percaya yang tidak bersunat. Supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka, Dan juga menjadi bapak orang-orang bersunat. Yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, Tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, Bapak leluhur kita pada masa ia belum bersunat. Demikianlah bacaan firman Tuhan, Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan dan yang memeliharanya. Saudara-saudara dalam kehidupan kita, Ada hal-hal yang sifatnya kontekstual, Hanya berlaku pada konteks tertentu, Dan ada hal-hal yang bersifat global atau universal. Yaitu dimanapun di muka bumi, Di antara manusia, dalam budaya apapun, Maka hal-hal tersebut dipandang baik, Atau sebaliknya dipandang buruk. Dan sebetulnya hal-hal yang kontekstual, Misalnya tata kerama. Misalnya tata kerama, Kalau masuk rumah orang, copot sepatu. Itu hanya berlaku di budaya tertentu. Sementara di budaya lain, Mungkin kalau ada orang copot sepatu, Dianggap, Kenapa copot sepatu? Sementara di budaya yang mengharuskan orang melakukan itu, Kalau nggak copot sepatu, Malah dianggap tidak sopan. Atau misalnya yang lain, Saudara-saudara soal panggilan. Kalau di budaya barat, Orang memanggil hanya dengan nama. Bahkan saya punya teman, Orang Belanda, Keponakannya yang masih balita, Panggilnya dengan nama. Jadi bukan hanya antara rekan kerja, Tapi bahkan sama tante dan om itu, Di dalam keluarga dia sih, Nggak semua keluarga. Tidak lagi dipanggil tante ini, Om itu, Tapi langsung namanya saja. Sementara di budaya timur, Jangankan sama yang namanya paman atau bibi. Sama teman sepermainan aja, Kalau dia beda umur setahun dua tahun itu, Kadang-kadang sudah harus dipanggil kakak ya. Dan memang, Saudara-saudara, Ada keunggulan di masing-masing konteks budaya. Budaya yang tidak mengharuskan panggilan itu, Memang jadi lebih egaliter, Lebih kasual. Dan tidak takut salah manggil. Kalau di kita, Antara panggil om atau kak, Antara panggil mbak atau tante, Itu bisa bikin orang tersinggung. Nah tetapi, Di budaya timur yang memakai panggilan seperti itu, Juga ada baiknya. Misalnya di budaya, Ini karena saya ikut-ikutan jadi demam Korea. Di budaya Korea, Salah satu yang saya perhatikan, Yang membuat para selebriti itu, Sekalipun mereka sudah terkenal di seluruh dunia, Tetapi tetap tampak rendah hati dan sopan, Karena ada budaya hirarki dengan panggilan seperti ini. Jadi mau seberapa perkenalnya mereka, Ketika berhadapan dengan yang lebih tua, Mereka harus memanggil dan bicara dengan bahasa yang formal. Jadi masing-masing budaya, Masing-masing nilai, Itu punya kelebihannya. Tetapi hanya bisa berlaku di konteks tertentu. Nah tentu saya tidak mau bicara soal budaya, Apalagi bicara soal artis Korea. Yang mau saya ajak kita renungkan adalah tentang, Apa sih hal-hal yang berlaku, Hanya pada konteks tertentu. Dan apa hal-hal yang berlaku universal, Dan bagaimana hal-hal yang universal itu yang kita pegang. Nah dalam bacaan Alkitab kita hari ini, Paulus menulis surat kepada Jemaat di Roma, Karena ada isu soal sunat. Jadi ada orang-orang yang sudah bersunat, Dan menjadi pengikut Kristus, Mereka menganggap diri lebih hebat, Atau lebih suci, Daripada orang-orang yang menjadi pengikut Kristus, Dan tidak bersunat. Nah disini Paulus mengatakan, Bahwa sunat itu memang perintah agama, Tetapi itu hanya berlaku dalam konteks, Budaya atau agama tertentu. Dan bukan itu yang menentukan, Kebenaran seseorang. Nah makanya Paulus menunjuk kepada Abraham, Bapak orang beriman, Yang bahkan sebelum dia bersunat pun, Sudah dipanggil oleh Tuhan. Dan dia dibenarkan karena imannya, Bukan karena perbuatan, Apalagi karena ritual agama. Saudara-saudara, Hal-hal yang bersifat universal, Yang baik, Tetap juga harus ditafsir sesuai konteksnya. Misalnya kalau kita bicara kerendahan hati, Kerendahan hati jelas adalah hal yang baik. Nilai yang berlaku secara universal, Sebagai nilai yang terpuji. Tapi, Kerendahan hati, Orang dalam budaya Jawa misalnya, Berbeda dengan kerendahan hati, Orang dalam budaya Denmark, Atau budaya barat. Di barat, Orang rendah hati itu, Tidak harus low profile. Cukup dengan dia jujur, Dan mengatakan ya saya memang, Bisa. Itu, Bukan berarti dia sedang sombong. Sementara mungkin dalam budaya timur, Misalnya budaya Jawa, Yang saya tahu, Orang ketika mengatakan bahwa, Saya bisa, Walaupun benar dia bisa, Itu bisa dianggap, Menyombongan diri. Nah, Saudara-saudara, Yang satu tidak, Lebih baik daripada yang lain, Itu kembali tergantung konteksnya. Bagaimana kita merasa nyaman. Ya, Ketika di konteks tertentu, Ya memang, Akan tidak nyaman, Ketika ada orang yang, Kesannya, Percaya diri, Walaupun dia rendah hati. Nah, sementara di konteks lain, Kalau orang merendah-rendah, Malah juga, Membuat orang lain meragukan. Dia ini sebetulnya, Beneran bisa atau tidak. Nah, Saudara-saudara, Tetapi nilai, Tentang orang harus bersikap rendah hati, Itu menjadi nilai yang berlaku universal. Nah, Demikian juga dalam, Nilai-nilai agama. Ada hal-hal yang, Berlaku universal, Apapun agamanya. Cinta kasih, Pengorbanan, Pengampunan, Takut akan Tuhan, Itu menjadi universal di semua agama. Tapi ada hal-hal yang menjadi, Sangat spesifik pada agama tertentu. Bahkan, Kalau kita bicara ke kristenan, Ada hal-hal yang hanya spesifik, Di, Denominasi tertentu. Ya, Misalnya di tradisi protestan, Saudara-saudara, Kalau, Beli rumah, Punya rumah baru, Memang ada syukuran. Tapi, Tidak harus, Rumah itu diberkati. Atau diperciki. Bahkan, Mungkin syukurannya, Tidak harus, Dipimpin oleh pendeta. Cukup, Keluarga, Berdoa bersama, Membaca Alkitab, Kalau ada yang bisa menyampaikan renungan, Menyampaikan renungan. Nah, Sementara, Dalam tradisi, Kristen Ortodoks, Atau Katolik, Misalnya, Pemberkatan rumah baru itu, Perlu dihadiri oleh imam. Nah, Sesudah, Oleh karena itu, Kita dalam kehidupan kita beriman, Kita harus, Bisa membedakan, Mana yang, Menjadi kebenaran yang universal, Yang, Harus kita pegangan sungguh-sungguh, Dan, Kebenaran-kebenaran yang kontekstual, Yang tidak perlu kita, Perbandingkan, Apalagi kita persaingkan, Dengan orang yang berbeda, Dengan kita. Dalam hal ini, Apa sih, Yang menjadi kebenaran yang universal? Paulus, Yang merujuk langsung kepada Abraham, Mengatakan bahwa, Sekali lagi, Abraham dibenarkan, Bukan karena dia bersunat, Bahkan bukan karena dia melakukan, Perintah Tuhan, Tetapi karena dia percaya, Kepada Tuhan. Dan, Kemudian, Paulus mengutip juga, Apa yang menjadi pujian Daud, Dalam masmur adalah, Bagaimana kepercayaan kepada Tuhan itu, Dalam sikap berserah itu, Juga membuat orang percaya, Pada pengampunan, Dan pemulihan dari Tuhan. Nah, Seolah-olah di zaman sekarang, Bilang, Ngomong soal percaya itu, Bukan hal yang mudah. Kita di Indonesia, Orang rata-rata beragama. Kalau tidak, Mau dikatakan, Semua penduduk Indonesia, Beragama. Tapi, Ada juga yang beragama, Karena terpaksa. Padahal dia mungkin, Tidak lagi percaya kepada Tuhan. Tetapi, Masih bisa dikatakan, Lebih dari 90% percaya, Bahwa ada Tuhan, Dalam kehidupan ini, Dan bahkan mungkin, Menganut agama tertentu. Namun, Saudara-saudara, Percaya dalam arti, Yang sesungguhnya itu, Tidak mudah. Ketika ilmu, Semakin maju. Pengetahuan kita, Sebagai umat manusia, Semakin bertambah. Ada banyak hal yang, Yang kita merasa, Tidak perlu dianggap, Sebagai suatu misteri kehidupan. Semua bisa dijelaskan. Belum lagi, Pengalaman hidup kita pribadi, Yang kadang-kadang mungkin, Membuat kita, Mengalami kekecewaan. Dan membuat kita meragukan, Apakah Tuhan itu ada. Apakah Tuhan itu mendengar doa saya. Apakah Tuhan itu, Sungguh berkuasa. Dan ditambah lagi juga, Dengan banyak, Pemuka agama, Atau, Lembaga-lembaga agama, Yang jatuh. Baik dalam dosa pribadi, Maupun mungkin juga, Melakukan kesalahan. Sebagai lembaga. Yang membuat, Orang semakin ragu. Ini orang-orang yang, Takut akan Tuhan kok hidupnya, Gak lebih baik. Oleh karena itu, Percaya memang bukan hal yang mudah, Di zaman sekarang. Tetapi mengapa percaya, Menjadi suatu kebaikan, Yang universal. Yang melampaui, Budaya, Konteks, Bahkan zaman. Saudara-saudara, Karena percaya itu, Percaya yang benar, Percaya yang tidak benar juga. Ketika kita sungguh-sungguh percaya, Itu menjadi kekuatan, Yang menggerakkan kehidupan kita. Orang yang percaya dengan keliru, Itu bisa digerakkan, Sampai misalnya, Katakanlah, Mengorbankan diri, Menjadi, Pembawa bom, Bunuh diri. Sebagai teroris, Dicap sebagai teroris. Tetapi, Orang yang hidup oleh percaya, Mereka juga bisa memberikan hidupnya, Untuk melayani orang yang paling hina, Yang tidak disentuh oleh siapapun. Oleh karena itu, Kenapa percaya disini, Yang Paulus bicarakan menjadi kebenaran yang universal, Dan sepanjang masa, Karena, Dia adalah sesuatu yang menggerakkan hidup kita. Saudara-saudara, Sebetulnya, Apapun keyakinan kita, Sebagaimanapun keadaan iman kita, Tidak ada orang yang tidak punya, Belief system dalam dirinya. Nah, Tetapi, Percaya yang benar itu, Adalah percaya yang membawa pada kebaikan. Percaya yang membawa orang pada pengharapan. Tidak kehilangan harapan, Dalam keadaan apapun. Nah, Dalam konteks kita nih, Di tengah pandemi, Ya, Yang, Banyak berita dan kabar, Yang mengatakan bahwa keadaan akan makin berat. Bagaimana percaya itu akan bisa melindungi kita, Memberikan kita semangat, Pengharapan, Suka cita, Bahkan ketika hari-hari terasa jenuh dan membosankan. Saudara-saudara, Percaya itu juga membuat orang bisa, Mengalami perubahan, Atau pertobatan. Tanpa percaya yang benar, Maka orang, Biasanya gitu ya, Kristen udah puluhan tahun, Tapi gitu-gitu aja. Tapi ketika kita sungguh-sungguh percaya, Maka kita akan diubahkan. Oleh karena itu kenapa kepercayaan, Kenapa percaya itu menjadi kebenaran yang universal? Karena orang, Kalau gak bisa berubah, Apalagi dari gak baik, Gak berubah-berubah jadi baik, Ya kan sia-sia hidupnya kan, Cuma ya gitu-gitu aja. Tapi, Hidup itu menjadi tidak sia-sia, Ketika orang masih bisa berubah, Masih bisa belajar, Masih bisa menjadi lebih baik, Bertumbuh. Dan, Itu, Dimungkinkan, Karena kita percaya pada sesuatu. Tanpa percaya pada sesuatu, Kita gak akan punya kekuatan, Motivasi, Kemampuan, Untuk berubah menjadi lebih baik. Dan, Percaya menjadi kebenaran yang universal, Karena dia juga yang akan, Memberikan kita hati yang tenang. Saudara-saudara, Ketika kita percaya bahwa ada Tuhan yang maha kuasa, Bahwa, Kekuatan, Bahwa, Hidup kita ini, Tidak berdasarkan pada kekuatan kita, Sebagai manusia, Apapun itu kekuatan kita, Maka apapun yang terjadi, Kita bisa dengan tenang, Menjalani kehidupan. Karena semua di tangan Tuhan. All is well. Segala sesuatu baik. Walaupun, Segala sesuatu mungkin, Saat ini rasanya, Tidak sempurna, Tidak ideal, Bahkan mungkin berantakan, Kacau balau. Tapi bahkan, Dalam keadaan itu, Ketika kita percaya, Maka, All is well. Kiranya Tuhan, Menolong kita untuk terus percaya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami, Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, Yang boleh kami dengar dan renungkan, Di pagi hari ini. Mampukan kami, Bukan hanya menjadi orang yang mendengar, Tetapi orang yang memahami, Dan yang melakukan firman Tuhan. Pada saat ini Tuhan, Kami juga mau bersatu hati, Berdoa, Untuk, Kelancaran penyebaran vaksinasi COVID-19, Baik oleh pemerintah, Maupun oleh rumah-rumah sakit, Agar dapat terlaksana dengan baik, Dan juga mendatangkan hasil yang diharapkan, Bagi kesehatan kami, Dan biarlah kiranya Tuhan, Kami semua tidak hanya mementingkan diri sendiri, Tetapi biarlah proses vaksinasi ini, Boleh terjadi dalam tertib, Dan juga dengan damai. Untuk itu, Kami juga mau berdoa Tuhan, Untuk tim medis di Poliklinik Surya Utama, Yang menjadi wajah terdepan, Dari gereja kami pada saat ini. Tuhan berkati mereka, Lindungi mereka, Sehingga biarlah dalam pekerjaan yang mereka lakukan, Mereka boleh menjadi pembawa kabar baik, Di tengah masyarakat, Walaupun dalam keadaan yang terbatas. Tuhan saat ini kami juga mau berdoa, Bagi umat, Bagi warga gereja, Yang juga menjadi berkat dalam pekerjaan mereka, Dalam usaha mereka, Mereka yang bertahan di tengah berbagai krisis, Sehingga orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya, Boleh tetap mendapat penghasilan, Boleh tetap menghidupi keluarganya. Tuhan kau yang tahu jeripaya dan perjuangan mereka, Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyediakan jalan keluar untuk setiap permasalahan yang mereka hadapi. Saat ini Tuhan kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berduka cita, Yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, Mereka yang sedang mengalami kesedihan, Kekhawatiran, Ketakutan, Tuhan bersamalah dengan mereka, Berikan mereka kemampuan untuk menghadapi semuanya, Berikan mereka kekuatan dan juga pengharapan, Bahwa tidak ada yang selamanya bertahan, Baik kesusahan maupun juga kesenangan, Hanya Tuhan yang tetap dan yang setia. Saat ini Tuhan kami juga mau berdoa untuk ibadah streaming online, Dan berbagai pelaksanaan yang dilaksanakan oleh gereja, Bukan saja di GKI Suri Utama, Tetapi setiap gereja yang berusaha untuk menguatkan iman, Umat yang mau menyapa, Yang mau menjadi pembawa pengharapan. Biarlah kiranya engkau yang berkati segala upaya kami, Dan juga berikan kesehatian dari para pelayan, Baik itu pembawa firman, Tim multimedia, Para pemusik, Publikasi dan semuanya, Biar kiranya Tuhan yang mampukan, Tuhan yang pakai kami. Dan saat ini Tuhan kami juga mau berdoa untuk para guru sekolah minggu, Yang dalam kesetiaan dan ketekunan mempersiapkan bahan-bahan pengajaran, Biarlah kiranya Tuhan juga berkati usaha upaya mereka, Sehingga anak-anakmu dapat tetap bertumbuh di dalam iman, Dalam pengenalan akan Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan doa kami ini, Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Titulah Tuhan mengirimimu, Yang sayangnya melindungimu, Tangan Tuhan berjalan di dalam hidupku Majulah dalam rangkasinya